Food Safety adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah makanan terkena pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Kurangnya perhatian terhadap food safety sering mengakibatkan terjadinya dampak berupa penurunan kesehatan konsumennya, mulai dari keracunan makanan akibat tidak higienisnya penyimpanan dan penyajian makanan, hingga resiko munculnya penyakit kanker akibat bahan tambahan atau food additif yang berbahaya. 5 kunci untuk food safety adalah 1. Memisahkan penempatan makanan matang dan mentah agar tidak terkontaminasi 2. Memasak makanan hingga matang agar membunuh patogen yang ada 3. Menempatkan makanan pada suhu yang sesuai 4. Menggunakan air dan bahan mentah yang bersih 5. Mencegah kontaminasi makanan dari penyebaran patogen yang disebabkan oleh manusia, hewan peliharaan, dan pes Nah, kan kita udah liat teori tentang food safety Sekarang, kita tanya yuk orang-orang di sekitar kita Apa mereka paham tentang food safety? Apa yang kamu ketahui tentang food safety? Kalau menurut saya, food safety itu misalnya kalau kami memasak, saya bilang lagi-lagi yang dikasih sangat bersih, itu memasak Apa yang kakak tahu tentang food safety? Food safety ya, bukan makanan, amanan makanan kali ya Apa yang kakak tahu tentang food safety? Bicara tentang food safety, pasti ada makanannya dong Wah, enak-enak ya kelihatannya Tapi, mereka tahu nggak ya makanan yang mereka konsumsi itu bersih atau enggak? Nah, kita mau melakukan investigasi ketiga tempat nih Investigasi yang pertama kita lakukan di Bread Life yang tempatnya berada di Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat Kita memilih toko roti Bread Life karena tempat membuat roti ini mempunyai sistem open kitchen Sehingga kita dapat lebih mudah melakukan investigasi Bisa dilihat kan, roti-roti yang disajikan tertata dengan rapi dan ditaruh di tempat yang tertutup untuk menghindari terkena debu-debu dan dihinggapi lalat Cara mengambil rotinya pun juga mengulangkan capitan yang telah disediakan supaya tidak terjadi kontak langsung antara roti dengan tangan kita Ini dia nih open kitchen yang tadi kita maksud Tapi agak lebih jelas, kita melakukan investigasinya dari samping kitchen Nah, bisa kita lihat kan kalau si pembuat roti menggunakan pakaian yang lengkap Mulai dari apron, menutup kepala, sarung tangan, safety shoes, hingga masker Hal ini sangat penting loh untuk kebersihan makanan sehingga makanan tidak terkontaminasi dengan kuman atau kotoran yang berasal dari tangan si pembuat roti tersebut Dan bukan hanya itu saja loh Roti yang belum matang pun ditutupi oleh plastik dan ditaruh di tempat tersendiri terpisah dari roti yang sudah matang Tempat selanjutnya, kita melakukan investigasi ke Marugame Udon yang letaknya masih sama dengan Bread Life yaitu di Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat Dan, yap, kita memilih Marugame Udon karena restoran yang open kitchen Nah, ini nih udon yang biasa kita pesan tapi masih mentahnya Di sini, bahan mentah pun disimpan di plastik yang bersih dan pekerjaannya pun menggunakan pakaian dapur yang lengkap Karena sangat memungkinkan loh adanya bakteri atau virus yang sudah dimasak dan terkena suhu yang sangat tinggi tetapi tetap hidup juga loh Ini adalah tempat di mana udon yang mentah tadi dimasak hingga matang menggunakan air panas yang suhunya sendiri sudah disesuaikan Air panasnya pun dibiarkan mengucur karena adanya pergantian air yang keluar dari bawah sehingga air rebusannya bersih dan tidak dipakai berulang-ulang Udon yang sudah matang tadi ditiriskan tetapi masih dipanaskan kembali loh Nah, mereka juga tidak lupa menggunakan sarung tangan agar tetap higienis Lalu, untuk mengambil atau menambahkan topping ke udonnya mereka menggunakan sendok dan wadah yang berbeda antara topping yang satu dengan yang lainnya Oh iya, ngomong-ngomong soal kitchen Belum food safety, kitchen salah satu hal yang harus diperhatikan loh Karena kalau kitchennya bersih, bisa dibilang kalau makanan yang dimasak juga bersih dan sehat bukan? Akhirnya sampai juga kita di pembuatan bawah nalang Yang letaknya di Jalan Kalipasir, Jakarta Pusat Saat baru sampai, dari depan sudah terlihat banyak sekali gerobak-gerobak bawan yang sedang ngantri untuk dicuci Terlihat bersih sih gerobaknya karena dicuci dengan sabun Tapi lihat deh lantainya, becek banget dan lantainya hitam-hitam bukan? Dan dekat pintu masuknya ada daun bawang di lantai yang belum dipotong-potong Yang nantinya akan digunakan pada saat kita memakan bawan malang Dan letak daun bawangnya juga berdekatan banget loh sama tempat sampah Sekarang kita mau menuju ke dapurnya Saat masuk ke dapurnya, yang pertama kali terasa dan terlihat yaitu Penerangannya yang agak kurang, bau tidak sedap, ruangannya agak lembab dan lantainya becek Alat untuk penggilingan dagingnya sangat kotor seperti tidak pernah dibersihkan Karena alat penggilingnya sampai ada kotoran berwarna hitam-hitam dan adonan yang sudah mengeras saat kami mencoba untuk menyentuhnya Saat mengaduk adonan, sang bapak hanya menggunakan tangan yang tidak dilapisi apapun seperti sarung tangan Dan saat bapaknya ditanya mengapa menggunakan tangan kosong saja, dia menjawab Ya agar cepat neng, kalau pakai sarung tangan nanti untung saya jadi kurang dong, hehehe Bukan hanya itu saja, saat menggunakan gayung pun untuk mengambil air Si bapak tidak mencuci tangannya terlebih dahulu Dan langsung memegang gayung tersebut dan mengaduk adonannya lagi Setelah adonannya sudah merata, adonan tersebut dibawa ke ruangan yang ada di bagian dalamnya lagi Di ruangan ini, di mana terjadinya proses selanjutnya Yaitu membungkus adonan dengan kulit pangsit dan tahu Keadaan ruangan ini tentunya jauh lebih bersih dan tidak becek dibandingkan dapurnya Namun, tetap tidak higienis untuk food safety Itu dia, tahu-tahu yang sebelumnya direndam dalam air untuk dicuci Namun, air bekas rendamannya dibuam gitu saja ya Tidak di tempat pembuangan air Pantas saja tempatnya becek dan bau Karena air kotor, main dibuam gitu saja Sekarang kita mau lihat proses saat adonan tadi dimasukkan ke dalam kulit pangsit dan tahu nih Lihat deh, wadah kulit pangsitnya yang kotor Dan kemudian kulitnya ditaruh di tempat yang para pekerja akan duduki Tempat untuk menaruh pangsit dan tahunya Itu tidak dicuci Jadi banyak bekas sisa-sisa adonan kemarin Dan tampaknya, karena terbuat dari kayu Jadi mudah berjamur Yang warna hitam-hitam itu tuh Sangat terlihat jelas ya antara marugame udon, bread life, dan bawan malang Marugame udon dan bread life adalah sebagai tempat yang bersih Sedangkan bawan malang sebagai tempat yang kotor Kita melakukan investigasi kedua jenis tempat yang sangat berbeda kondisinya Agar terlihat jelas mana yang menjalankan food safety yang benar dan baik Dan mana yang salah Dapat dinilai kalau marugame udon dan bread life Dari memproses bahan mentahnya Alat-alat yang digunakan dan sampai pemakanan matang Sangat diperhatikan kebersihannya Jadi aman untuk dikonsumsi Kalau di bawan malang Ya boleh sih Brobaknya dicuci pakai sabun Tapi kalau sudah tahu bagaimana kondisi tempatnya Kebisian alat-alat yang digunakan Dan cara memproses bahan mentah hingga matangnya Hmm... Pikir-pikir lagi deh buat makan Walaupun rasanya enak banget sih Tapi daripada ujung-ujungnya bisa menyebabkan penyakit bawan makanan Atau foodborne illness Mening enggak deh Nah udah tahu kan kalau makanan enak itu Jadi mulai dari pemilihan bahan Kita juga harus memilih bahannya yang bisa dipakai Kalau memasak itu benar-benar ya bahannya yang bagus Yang tidak terkontaminasi oleh bakteri Terus kalau bahannya juga tidak Kita pilih, kemudian kita cuci, kita bersihkan sampai bersih Kemudian baru kita sumpah Di proses penyimpanan Dengan suku yang sesuai dengan penyimpanan bahan-bahan letak tadi Apa bisa menyebabkan penyakit kalau enggak bersih? Menanggulanginya supaya enggak... Orang masih memperhatikan gitu Orang-orang kan masih banyak yang enggak memperhatikan food safety gitu Bagaimana menanggulanginya dan mencegahnya gitu? Untuk mencegahnya mungkin dari pembelian dari awal Kita harus lihat Kalau ayam misalnya bahan mentah ya Dari banang mentah seperti daging, ikan, ayam itu Baunya tidak kusuk ya Jadi kalau dicium juga baunya tidak kusuk Tidak mau bahan pengawet seperti formalin Kemudian ikan juga Biasanya ikan itu kelihatan insannya harus merah warnanya Biasanya kemudian untuk matanya juga geni ya Tidak, tidak, tidak apa namanya Tidak perlu Kemudian kalau untuk daging dan ayam Biasanya tidak berwarna, ada kebiru-biruan Tidak ada warna biru Kemudian juga ayam tidak kelundir Biasanya ada lendirnya Kalau sudah ada lendirnya berarti kita tidak bisa pakai lagi Kemudian juga untuk pencegahan seperti telur juga Kalau telurnya sudah tusuk Jadi jangan pakai lagi Terus kalau pesannya sudah Kalau kita goyangkan Jadi ada cairan di dalamnya Yang bergerak-gerak berarti itu biasanya sudah tidak baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!